Halo Sobat UPT Bahasa, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Hari ini, saya akan berbagi informasi mengenai salah satu program yang ada di ARC UPT Bahasa Untan, yaitu Extensive Reading Program menggunakan M-Reader. Nah, bagi yang belum tahu apa itu M-Reader, M-Reader adalah sebuah platform yang memungkinkan kita membaca buku dan memberikan informasi jumlah kata dan buku yang sudah kita baca. Jadi, kita bisa bandingkan seberapa banyak bacaan kita dengan teman-teman kita yang lain, atau bahkan mahasiswa lain yang berada di universitas luar negeri. Jika kalian belum pernah mengikuti program ini dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan M-Reader ini, mari saya tunjukkan cara menggunakan M-Reader dengan baik dan benar. Simak terus video ini sampai habis ya. Pertama-tama, pastikan kamu sudah booking terlebih dahulu agar dapat memakai PC yang ada di ARC dengan cara menonton video yang ada di link deskripsi di bawah video ini. Lalu, buka website M-Reader di www.mreader.org dan login menggunakan username dan password yang telah Anda dapatkan dari operator. Kalau sudah login, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang, kamu bisa mulai membaca buku-buku yang tersedia di ARC. Kamu bisa membaca buku-buku yang ada di folder PC yang terletak di sebelah pojok kanan desktop. Atau bisa juga membaca buku-buku cetak yang tersedia di rak buka ARC. Setelah selesai membaca buku, berikutnya, kamu bisa mulai mengerjakan kuis atau soal dengan menekan View Available Quizzes. Di sini, kamu dapat memilih kriteria buku dan display kriteria sesuai dengan apa yang kamu baca. Ketik judul buku yang kamu baca. Lalu, tekan Search. Maka akan muncul buku-buku yang dapat kamu pilih dari berbagai penerbit. Pastikan kamu hanya mengerjakan kuis dengan cover buku yang sama dengan yang kamu baca. Kamu juga akan melihat ada buku yang berbingkai hijau dan merah. Untuk yang berbingkai hijau, kamu dapat mengerjakan kuisnya. Sedangkan yang berbingkai merah tidak dapat kamu kerjakan, karena level kamu mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. Untuk mengerjakan kuisnya, pilih jawaban yang menurut kamu benar. Setiap buku memiliki 3-10 soal. Setelah selesai menjawab kuis, isi Quisioner dan tekan Submit. Jika kamu berhasil menjawab minimal 70% dari soal, kamu akan mendapatkan tulisan Congratulations. Namun, jika kuis kamu benarnya di bawah 70%, kamu akan mendapatkan tulisan Sorry, You Did Not Pass. Jika kuis kamu 3 kali berturut-turut salah, maka skor kamu dikurangi sebanyak 10% dari jumlah skor kamu. Jadi, harus hati-hati ya sobat. Semakin banyak jawaban kamu yang benar, maka listor kamu akan semakin cepat bertambah. Oh ya, jangan lupa untuk lockout ya setelah kamu menggunakan M-Reader. Gimana? Sudah tau kan cara menggunakan M-Reader? Ayo, banyak-banyak membaca. Karena membaca merupakan jendela dunia. Jangan lupa, ajak teman kamu yang lain. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau pengalaman menggunakan M-Reader yang ingin dibagikan, yuk tulis pertanyaan dan pengalaman kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!